Yo, what's up guys, back again with me Kali ini gue mau ngebahas Nge-review sepatu lagi Keliatan gak sih? Setelah beberapa bulan gue libur mereview sepatu Ini juga awalnya gak mau gue review Cuma ketika gue upload di instagram Banyak yang minta di-review Banyak lah, kira-kira Kitar 2 orang Pokoknya ada yang minta review Ya, kayaknya boleh juga gitu Dan video kali ini juga Gue dedikasikan Asik dedikasikan bahasanya Ya, karena bangkrutnya Fans Indonesia ya, mohon main warga Indonesia Jangan kebanyakan gaya lah Mendingan lo beli barang murah Tapi original gitu Jangan yang branded, tapi KW Fans KW itu ada yang sampe ratusan ribu juga Mendingan lo beli merek-merek lokal lah Yang original Jangan kebanyakan gaya Maka yang branded, cuma lo beli yang KW gitu Ya, gue juga gak kaya Kalo mau beli sepatu atau Barang-barang branded lainnya, gue harus nabung dulu Gak langsung keluar-keluarin duit aja Kita langsung bahas sepatunya aja Ya, seperti yang gue bilang tadi Ini gue udah upload di Instagram ya Jadi udah judulnya bukan unboxing lagi Ini adalah fans Skyhike Asik, gimana sih ngomongnya? Skyhike Kolaborasi dengan Peanuts Ya, ini pokoknya lagi hype banget kayaknya di Jepang Soalnya di store-nya itu sampe ada Size viraunya gitu, gede banget di depan Awalnya gue gak mau beli ini Emang nyari sepatu Cuma gak tau mau beli sepatu apa Dan kayaknya sepatu ini menarik Akhirnya gue memutuskan beli sepatu ini Oke, kita langsung bahas Dusnya dulu aja Dusnya dulu, oke Biasanya kan dusnya dulu yang dibahas Ini Kita lihat dari simenya ya Tag-nya, tag-dusnya begini Dia putih, tambah putih Jadi gak keliatan Beginilah keliatan gak sih Gue gak bisa bedain ya Seri-seri sebelumnya kayak gimana Soalnya gue juga gak begitu paham dengan fans Ini juga gue cari tau dulu Ke suhu-suhu temen-temen gue Asik Dan gue cari tau di internet juga Dan ketika gue cari tau di internet Ini tertulis limited edition gitu Gue juga gak tau limited atau enggak Soalnya ketika di store itu Stoknya masih banyak banget Cuma ya size gue yang ini tinggal satu-satunya sih Dan mungkin kalau limited edition juga Seri yang mana gue juga gak tau Oke, kita langsung ke bahas Dalam papernya ini Ya, papernya udah acak-acakan Ini dia Papernya itu udah kayak Apa ya jadinya Komik Size-nya koran gitu Jadi gede banget Ya Kita langsung Bahas ke sepatunya aja kali ya Langsung ke intinya Ya intinya Dusnya ini keren banget sih Berbeda banget Ya seperti biasa Fans kalau kolaborasi itu Sepatunya Dusnya itu Dibikin Sespesial mungkin Kayak Vans X Pendleton Dan Sebagainya lah Ya ini dia Kita langsung bahas Sepatunya Ini dia Di sebelah kanan ada Snoopy-nya kuning ini Di sebelah kiri gak ada Gak tau emang begini Atau Ya kayaknya emang begini sih Sebelah kanan doang yang ada Dan Biasanya bahas itu Bahannya dulu Bahannya itu sama kayak Skyhike yang lainnya Sebelum-sebelumnya ya Biasa ininya Sweat Depannya Sampingnya itu kanvas Dalamnya ya Leather Ini lainnya itu dari tulang Kalau yang bagian luar itu Tulang-tulang Terus ada Snoopy-nya lagi tiduran Dan kalau di dalam itu Cuma tulang doang Lihat Cuma tulang doang Kalau di dalam Ini sablonan ya Ini tag-nya Disini ada Fence of the wall Dan Ada Snoopy-nya lagi Maka helm Lagi naik pesawat ya Helm-nya Ada Peanuts Lebih gede Peanuts-nya dibanding Fence-nya ya Fence-nya yang di bawah Dan Tag size-nya seperti ini Lihat insole-nya Insole-nya itu ada Seperti ini Fence Peanuts Dan Di atasnya Snoopy Lagi main Skateboard Oke Ini itu aja Ini gue dapet Yang Kodenya HF ya Ya walaupun Gue di Jepang Nggak semua Fans itu Kodenya itu Kode HF Atau Kode R doang Ya Nggak semuanya Buat Japan Market lah Malahan lebih banyak Yang Kode-kode Cina Itu Ada di toko gitu Dibanding kode-kode Jepangnya Yang versi Japan Market itu Kayaknya Harganya pun berbeda Lebih murah gitu Ini Keliatannya cukup rapih Dibanding Fans-fans Japan Market lainnya Soalnya Gue waktu itu Punya Takahayashi Dia lebih Gimana ya Ya Japan Market banget gitu Nggak Ini kayaknya Kayak Global Market Versinya gitu Rapih banget Dan Cukup lentur Punya gue itu Rada Nggak terlalu lentur lah Terlalu kaku gitu Ini lebih luntur Takahayashi punya gue Sebelumnya Dia itu Kodenya cuma R Kalau ini Kodenya HF Dan Ini lebih rapih Bener Disini itu Nggak perlu PO Ya jadi ini Stoknya masih banyak Banget di store Lu tinggal dateng Beli Harganya pun Nggak sesadis Yang di Indonesia Jadi ini itu Disini Sekitar 1 juta Atau 1 juta seratus Tapi Di Indonesia itu Harganya Sekitar 1 juta 650 Sampai 1 juta Ya hampir 2 juta Intinya Oke mungkin Itu aja yang bisa Gue review Sisanya Ya Nggak beda jauh Sama Fan-fan series Sebelumnya Selebihnya Gue kurang tahu Buat kalian yang Mau nambahin Bisa Menambah ilmu Gue juga Bisa sharing-sharing Dengan cara Komentar di Kolom komentar Di bawah ya Oke thanks guys For watching See you in the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax